Dalam rangka ulang tahun ke-80, Bakri Group menyelenggarakan kompetisi startup bernama I-START atau Innovation Pitch Tech Startup. Kompetisi ini sebagai komitmen Bakri Group untuk mendukung anak-anak muda menciptakan inovasi dan solusi untuk masyarakat Indonesia. Dalam rangka ulang tahun ke-80, Bakri Group menyelenggarakan kompetisi startup bernama I-START atau Innovation Pitch Tech Startup. Kompetisi dimulai sejak 20 Mei lalu diikuti 600 perusahaan rintisan dari berbagai daerah. Salah satu panelis Wakil Presiden Direktur Bakri & Brothers, Anindra Ardian Syah Bakri mengatakan kompetisi sebagai wujud Bakri Group mengikuti perkembangan zaman. Besar tujuan kami, siapapun yang terpilih nanti bisa membantu juga dari Bakri Group untuk terus menjadi perusahaan yang dapat berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Dan nanti pemenangnya juga kami di sini juri-juri berserta para eksekutif nanti terus akan bermimpin bersama-sama agar ide-ide belian yang nanti terpilih dapat sama-sama kita besarkan. Pada fase semifinal, startup yang lolos akan tampil di depan para eksekutif Bakri Group untuk mempresentasikan perusahaan rintisannya. Kita mengajak para startup, company-company startup untuk pitch-in ide yang dapat berguna bagi masyarakat banyak. Kita melihat dari segi kreativitas, solutif, inovasi dan juga berbeda dari yang lain. Proses penjurian semifinalis dilakukan di dalam bus listrik milik perusahaan rintisan Bakri Group PT. VKTR Teknologi Mobilitas yang sudah dipakai untuk transportasi umum di ibu kota. Dari Jakarta, Akhir Nasution, Azari Narutama, TV One mengabarkan.